Pemirsa mengajak siswa cerdas berinternet, sebuah program yang berisi konten edukatif tentang tata cara berinternet diluncurkan. Melalui program ini, pelajar diajak berpikir kritis dan menjadi individu yang cerdas di dunia maya. Banyaknya konten negatif di dunia maya, serta tingginya peperan konten negatif tersebut pada pelajar Indonesia semakin meresahkan. Tak jarang informasi hoax menyebar dengan cepat, yang terkadang justru menimbulkan konflik baru. Menjawab keresahan ini, Yayasan Ruangguru dan Google.org membuat konten positif yang bisa mengedukasi tata cara berinternet. Bertajuk Yuk Cerdas Berinternet, program ini berisi konten edukatif untuk membantu pelajar berpikir kritis dan mendorong para pelajar menjadi individu yang cerdas di dunia maya. Proyek bernama Inspire Project atau Indonesia Spirit Rejuvenation ini akan mewadai pelajar Indonesia untuk lebih melek teknologi. Cara mengaksesnya cukup mudah. Dengan mengunduh aplikasi Ruangguru, pilih Yuk Cerdas Berinternet, kemudian bisa menonton konten yang sudah ada. Kontennya sendiri dibagi menjadi empat topik utama. Yang pertama kita mengajarkan cerdas berinternet itu apa sih, jadi sebagai awalannya. Yang kedua kita mengajarkan mengenali diri sebagai netizen atau warganet. Kita itu warganet yang seperti apa sih, gimana sih caranya menjadi warganet yang bijak dan juga cerdas. Nah setelah itu kita berbagi tentang cara berpikir kritis, gimana sih cara memilah-milah konten yang baik dan konten yang buruk, gimana sih cara mengambil keputusan dengan matang. Dan yang terakhirnya kita berfokus kepada langkah-langkah preventif, gimana cara mengenali konten itu sebelum kita akses cyberbullying itu bentuknya seperti apa sih. Jadi yang terakhirnya kita ajarkan untuk langkah-langkah preventif itu sendiri. Bekerja sama dengan empat organisasi lainnya seperti Marif Institute, Cameo Project, Peace Generation, dan Love Frankie, program ini telah diakses 25.000 pengunjung secara online. Literasi digital ke-300 guru di lima kota pun telah dilakukan. Para guru ini diharapkan menjadi agen perubahan sebagai media penyebar edukasi. Menyasar siswa SMP dan SMA, program ini diharapkan dapat memperkaya literasi digital dan mengedukasi para siswa agar lebih bijak per internet. Di Jakarta, Siti Herdianti Rohana dan Abdul Roshid melaporkan. Terima kasih telah menonton!